Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara download data arus dari BMKG oke langsung aja kita buka dulu browsernya langsung aja kita ketik BMKG OFS enter ya Nah pilih yang paling atas static visualization BMKG OFS nah sudah masuk ke BMKG kita langsung ditampilkan apa peta tinggi dan arah gelombang ini gelombang ya makanya kita ganti dulu modelnya ke inaflow nah ini dia ini arus current spin kecepatan arus dan arah untuk lokasi Indonesia nah kemudian untuk download datanya kita masuk ke interactive map nah ini dia muncul tampilan seperti ini jadi ini download datanya secara real time ya eh ininya inawaves artinya gelombang kita ganti dulu ke inaflow nah maka tampilannya seperti ini ini untuk zoom in zoom out nya ya nah sesudah itu bisa digeser-geser dengan kursor seperti biasa kita klik area yang ditentukan misalnya saya biar agak ini ya apa namanya datanya agak dapat kita lihat disini pergerakannya kita klik aja nah kalau udah kita klik misalnya kita klik disini juga muncul saya coba klik disini ya ini dia ini kecepatan apa arus ini untuk tanggalnya ini untuk lokasinya koordinat nah ini arah yang gambarnya ini ya ini arah arusnya kemudian ini kecepatan arusnya satuannya yaitu cm per detik nah untuk mendapatkan datanya langsung aja ke detail forecast for this location ini klik aja langsung nah muncul tampilan seperti ini ini untuk gelombang ya tapi untuk datanya hampir sama seperti ini yang artinya datanya kita dapatkan per 3 jam per 3 jam nah ini kan hari kamis ada perkiraan juga untuk hari jumat sabtu minggu dan seterusnya tapi ini gelombang kita pindahkan ke harus kita pilih yang flows ini ya klik nah ini dia sama disini ada depth depth atau kedalaman dari mulai 0 10 25 50 100 sampai 250 nah ini datanya per 3 jam sama seperti tadi yang apa namanya yang gelombang ya kita ada di kamis hari kamis kemudian ada prediksi juga untuk hari jumat dan hari sabtu ya nah seperti disini ada tanda panah yaitu tanda panahnya yaitu arah ya arah kedatangan si arus atau arah aliran arusnya lah nah disini kecepatannya 28,93 ini satuannya dalam cm per detik nah seperti ini semua ya nah untuk mendownload mendownload datanya kita ke yang garis 3 ini klik kemudian disini banyak pilihan dari mulai png jpeg pdf vektor juga ada nah untuk ke excel biasanya saya download yang csv misalnya saya download yang csv ini ya nah setelah di download kita buka kita klik aja langsung dua kali nah muncul tampilan seperti ini kita block dulu semua kita ke data terus ke text column pilih yang delimited kemudian next kemudian komanya kita centang next kemudian finish nah makanya ini dia kita bisa urutkan ini seperti ini ya ini untuk waktunya tanggal bulan dan tahun dan jamnya ini jam 00 ini jam 3 kemudian ini jam 6 karena tadi untuk datanya penyajian datanya apa namanya per 3 jam ya kita urutkan seperti ini nah misalnya udah nah disini jadi ada arah yang ini adalah arah arus ya arah arus 178 derajat kemudian disini ada kedalaman ini ada kedalamannya dari 0 10 25 sampai 250 yang artinya ini permukaan ya permukaan air nah kemudian ini adalah kecepatan kecepatan tadi dengan satuan cm per detik jadi untuk di permukaan airnya atau di kedalaman 0 ini si kecepatan arusnya ada di 28,93 cm per detik jadi tinggal diurutkan seperti itu ya untuk ini untuk arahnya oke segitu aja tutorial kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati